Nah Sobat Mestro, bagi kalian yang ingin berkesempatan mengikuti promo Super Oktober hanya dengan membeli senapan, kalian udah bisa mendapatkan bonus yang menarik yaitu ada pompa, tele, tas, dan juga mimis tidak hanya itu saja ya, bagi kalian yang membeli senapan khusus PCP kalian berhak mendapatkan senapan yang lagi bestseller di toko yaitu senapan Uklik Sub Innova Nah jangan lewatkan ya kesempatan yang menarik ini karena promo ini hanya berlaku di bulan Oktober saja jadi pantengin terus ya channel kita karena kita bakalan kasih banyak promo dan juga giveaway seperti Kaos Mestro dan juga Perdam Super Senyap Mestro Nah jadi dimana sih beli senapan dengan harga termurah? Ya cuma di toko maestro Oke Sobat Mestro jadi kita lanjut ya untuk pembahasan atau review senapan kali ini Check this out! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semuanya Sobat Henters! Kembali lagi di channel Maestro Official ya teman perbedilanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah di sore hari ini aku bakal nge-review salah satu senapan yang dulu sempet viral banget ya Nah untuk senapannya apa nanti dulu Jadi yang aku mau nginfoin dulu nanti bakalan ada giveaway buat kalian dan untuk hadiahnya kali ini adalah satu kaos cantik kaos maestro fisya Nah apa sih syaratnya untuk mendapatkan kaos ini? Nah nanti ya kita bahas di akhir video Oke Langsung saja ya Sobat Henters ya di sini aku sebelum memulai untuk review senapan yang lagi ada disini depan aku nih apa kabar mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya aminallahum amin dan buat kalian yang masih menginginkan senapan yang belum tercapai, belum kesampaian gitu ya mudah-mudahan selalu dilancarkan dalam tarikh rezeki, dilancarkan dalam segala aktivitas kita sehari-hari ya aminallahum amin oke sobat hantar, jadi kita mulai aja untuk review senapan ini dan nanti kita bakal tes nih groupingnya seperti apa, jadi simak videonya sampai selesai oke disini adalah senapan bocap ataman nah ini dulu sempat viral banget ya karena apa? karena dia memiliki desain yang sangat bagus kemudian dia memiliki kapasitas yang cukup besar oke sekirah saja, oke kita bahas disini dari larasnya dulu nah sobat hantar jadi untuk laras disini dia memiliki pajang di 40 cm ya, dengan lodi atau di meter luarnya itu 13 mm untuk alurnya dia menggunakan alur 12 ulir atau 12 buah jadi dipaksikan untuk akurasinya dia bagus, nah nanti kita bakalan tes ya untuk grouping atau tes target tembaknya jadi nanti kita lihat aja ya lanjut nih, di ujung laras disini udah ada nepel atau dread ya, buat dipasangin peredam kalian jadi tinggal dipasangin aja buat kalian yang belum ada peredam di rumah tenang aja kita bakal kasih buat kalian untuk peredamnya kita kasih secara gratis gak hanya itu ya jadi untuk kelengkapan dari senapan bocap ataman ini bakalan ada peredam tali sandang, seperpat mimis tes kemudian ada singgosu dan juga magazin ya karena senapan ini udah super sama magazin kemudian ada STKS surat tanda ke pemilikan senapan angin next nih, kita ke belakangnya sini disini ada tempat buat dipasangin sama aksesoris kalian dan teleskop nih nah untuk teli disini dia memiliki ukuran di 22mm ya jadi standar internasional yaitu bisa dibilang namanya adalah rel picatin nih jadi buat kalian yang mau pasangin aksesoris ya itu usahain untuk ukurannya di 22mm gitu ya lanjut ke disini untuk pengisian ini dia udah support sama singgosu dan juga magazin jadi buat kalian yang sukanya isi langsung beberapa kali mimis gitu ya langsung banyakan gitu ada ya jadi ada magazin apalagi untuk menggampangkan kalau kita biasa menggunakan magazin itu jadi kita dilengkapi sama ini cancel kokang jadi kalau kita menggunakan magazin itu penting banget ya kalau ada cancel kokang disini dan ini bisa melengkapi senapan bocap ataman gitu ya jadi bocap ataman udah dilengkapi sama cancel kokang lanjut disini kita balik lagi ada grendel untuk grendel disini dia model sateliver untuk nampak disini sangat ringan ya dia tinggal ditarik dan juga didorong untuk speed tracknya berapa kita coba aja satu nah untuk speed track disini dia di satu track kita atur satu tarikan aja ya untuk powernya kalian bisa atur sendiri di bagian sini guys jadi untuk besar kecil power itu bisa kalian atur sendirinya gitu ya mantap sekali lanjut sobat hunters kita ke pengisian angin kita maju-maju disini nah untuk pengisian angin disini dia udah ikut sama mini kupler mantap banget kan jadi tinggal buka aja perutupnya usahin jangan sampai hilang ya biar gak berdebu dan ini untuk mini kupler ini kalian tinggal colokin aja ke pompa PCP atau ke kompresor ya jadi langsung colokin aja gampang lanjut untuk manometernya ada di samping kiri senapan disini untuk safety-nya yaitu di angka 2700 PSI itu udah yang bagus banget ya sobat hunters ya jadi jangan ngelebih yang kita sarankan karena apa karena kita bisa karena bisa membahayakan kita sebagai pengguna dan juga sil-sil dalam semarnya senapannya dia cepat rusak kalau berlebihan ya bisa meledak gitu lanjut kita ke tabung nah tempat tadi aku bahas ya jadi disini tabungnya dia kapasitasnya di 500 cc jadi dia bisa menampung angin jauh lebih banyak gitu jauh lebih gede jadi kalian gak perlu seri-sering buat isi anginnya gitu lanjut ya disini ada cincin laras ya jadi ini bisa ngebantu banget untuk menahan getaran atau guncangan seolah itu dia bisa memperbagus akurasi dari senapan ini gitu oke jadi untuk tabungnya disini dia import Taiwan jadi mantep banget ya dia udah import dan mereka kapasitas di 500 cc keren nah lanjut nih kita bahas ke popor nah untuk popornya disini dia berwarna coklat tua dan ada ukir-ukirannya ya disini ada ataman dan ini variasi aja dan di bagian pegangan ini hand gripnya dia ada ukiran jadi gak bikin licin ya lanjut untuk bagian belakang ini dia dari ABS dan ini popor cangkul model popor cangkul cangkul dan ini bisa di maju-mundurin nah ini ya kalau mau dipanjangin bisa nah gitu jadi untuk spesifikasinya secara singkat dari bocah pataman seperti itu ya sobat tantas ya satu lagi jadi senapan bocah pataman ini dia medikaliber di 177 atau 4,5 mm jadi sesuai sama standar atau anjuran dari pemerintah nah jadi nanti bakalan kita tes ya untuk groupingnya atau kita tes target ya sekarang apa sih senapan dari bocah pataman yang pernah viral ini dan kita bakal viral lagi untuk season ini oke lanjut ya sobat tantas terus untuk harganya berapa sih dari bocah pataman yang keren ini jadi jadi bocah pataman ini kita bantul diangkat 3 juta rupiah aja kalau bisa mendapatkan unitnya yang super keren ini plus kelengkapan dari kita tadi ya yang gue sebutin ada peredam tali sandang seperepat mimis tes magazine dan juga single suit yang terakhir ada STKS gitu oke lanjut ya sobat tantas jadi buat kalian untuk mengikuti atau berpartisipasi di giveaway kali ini di maestro official jangan lupa dan pastikan untuk sudah subscribe di maestro official maupun di gudang grosir maestro ya di dua itu di channel gudang grosir maupun di maestro official nah kemudian kalian yang masih ragu nih ya untuk kiriman kita per hari ini atau kemarin-kemarinnya semua udah ada di channel gudang grosir maestro ya jadi kalian bisa cek di channel yang satunya kalian bisa cek nama kalian disitu nantinya kalau kalian sudah order nah untuk order kita itu juga sangat gampang sekali ya jadi bisa melalui COD atau bayar di tempat kemudian bisa melalui transfer untuk transfernya dipastikan atas nama satu yaitu untuk atas namanya atas namanya cuma satu ya yaitu atas nama Rizky Zumar dan bisa melalui marketplace atau jasa regboard jasa regning bersama yaitu ada Shopee dan juga Tokopedia nah untuk linknya Tokopedia atau Shopee kalian bisa minta ke admin ya atau bisa hubungin nomor admin yang ada di bawah ini langsung sama aku ya nantinya oke lanjut ya kita ke giveaway kali ini yaitu mendapatkan satu kaos maestro official senilai 150 ribu rupiah dengan syarat seperti yang aku bilang tadi udah subscribe maestro official maupun gudang grosir maestro meskipun kalian berhasil menjawab ini kalau belum subscribe di keduanya mohon maaf ya untuk hadiahnya belum bisa kita kasih gitu ya lanjut untuk syarat mendapatkan kos tadi apa nah aku bakal kasih tebakan buat kalian silahkan dijawab ya di kolom komentar jangan lupa like share nih barangkali ada temen atau saudara kalian yang beruntung juga jadi pertanyaannya adalah sebagai berikut nah sebenarnya jadi untuk pertanyaannya adalah cengeng silahkan kunjungi ya klunya nih silahkan kunjungi channel gudang grosir maestro dulu ya jadi pertanyaannya kita mulai di channel gudang grosir maestro ada promo yaitu pembelian senapan gratis senapan dan pertanyaannya adalah senapan apakah yang kita gratiskan itu guys nah gampang banget kan untuk pertanyaannya dan jawabannya silahkan share di kolom komentar dan pastikan udah subscribe GG Maestro maupun Maestro Official jangan lupa sertakan nama dan alamat mantap banget oke gak usah kita kasih pilihan ganda ya karena jawabannya emang gampang banget buat kalian yang udah subscribe gudang grosir maestro oke disini aku udah selesai ya untuk review singkat dari senapan PCP bocap ataman kali ini hmm saatnya aku undur diri dulu terima kasih sebanyak-banyaknya udah ngikutin aku dari awal sampai akhir jangan lupa ikutan partisipasi dalam giveaway kali ini karena sayang banget untuk dilewatkan ya dapet kaos cantik dari maestro official jadi bisa buat kalian berburu jangan lupa buat selfie oke selanjutnya kita bakalan tes grouping atau tes tembak dari senapan ini ikutin aku sampai nanti ya oke yuk nah saatnya kita untuk tes ya tes disini aku udah mau menyediakan satu lembar kertas dan kita lihat ke groupingan ya dan aku juga udah menyediakan dua macam mimis ya nah disini ada mimis dari jawara GR12 dia brand lokal dan juga ada dari import nih yaitu dari Jerman yaitu barabuda match nih favoritaku dulunya oke disini kita mulai dan gak dan gak lupa ya disini aku sudah memasangkan peradam super senyap maestro jadi dia bener-bener yang menahan suara bisnya ya atau ledakan yang dihasilkan dari senapan ini oke kita mulai dan satu macam mimis kita bakal tembakan lima kali tembakan untuk yang pertama kita coba dari jawara GR12 oke Bismillahirrahmanirrahim satu kita percepat aja ya dan kita lihat untuk hasil ke groupingan dari jawara GR12 dua tiga empat ini yang terakhir ya lima oke oke nanti kita bakal bahas ya untuk hasilnya seperti apa lanjut kita ke mimis yang kedua yaitu dari H&N barakudamets sama ya disini lima kali tembakan tembakan yang pertama satu dua tiga empat dan yang terakhir ya lima oke nah oke kita ambil hasilnya dan kita bahas yuk nah saja kita bahas ya untuk hasil tes kita kali ini yang atas ini adalah hasil dari brand 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 lokal yaitu dari jawara ya jawara DR 12 ya bagus nih bagus sih ya lima kali tembakan di satu titik satu tembakan satu tembakan jadi dia aman banget nah yang kedua ini ini adalah mimis favorit aku yaitu baraku damage ya dia import import nah disini kayaknya mas eh kayaknya mas nah disini kayaknya tadi aku sempet itu ya goyang jadi ini empat kali tembakan dan ini satu dia miss guys gak apa-apa lah masih bisa ditolerir ya nah ini untuk hasilnya kita kali ini oke terima kasih ya yang udah ikutin aku dari awal sampai kita tes dari kegroupingan dua macam mimis ini mudah-mudahan bisa ngebantu ya buat kalian yang lagi cari senapan jadi bisa nentuin ya mimis apa yang cocok buat senapan kalian gitu ya nah di master official tidak hanya menyediakan senapan aja jadi kita menyediakan aksesoris seperti pompa tele bipod mimis macam-macam mimis dan juga yang lain-lainnya jadi silahkan hubungin aja admin buat tanya-tanya untuk orderan apa sih buat kalian gitu ya oke disini aku pamit undur diri dulu sekali lagi jangan lupa ikutan giveaway kita kali ini dan jangan lupa buat subscribe Gudang Grosir Master dan juga Master Official oke selamat siap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam catur saras selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati